Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa kesempatan menghadirkan saksi dan ahli meringankan digunakan terdakwa Mario Dandi tanpa menghadirkan pihak keluarga atau kerabat terdekat. Anak mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo itu hanya menghadirkan dua ahli meringankan di persidangan. Berbeda dengan terdakwa Sean Lucas, terdakwa Mario Dandi tak menghadirkan satupun saksi meringankan dari keluarga maupun teman dekatnya. Kesempatan menghadirkan saksi AD Charge yang diberikan majelis hakim, digunakan kuasa hukum Mario Dandi menghadirkan dua saksi ahli meringankan dalam sidang kasus penganiayaan terhadap David Ozora pada 1 Agustus 2023. Keduanya yakni ahli psikiater forensik Natalia Widiasi Raharjanti dan ahli pidana Jamin Ginting. Ahli pidana Jamin Ginting mengatakan restitusi tak boleh jadi ajang pemerasaan. Sebelumnya, LPSK menghitung restitusi atau ganti rugi Kristalino David Ozora mencapai 120 miliar rupiah. Jamin mengatakan hukuman kurungan tambahan sebagai pengganti restitusi dalam pidana umum maksimal hanya delapan bulan. Jadi, waktu dia kesengajaan itu muncul bukan pada saat dia melakukan perbuatan, kesengajaan itu muncul pada saat dia merencanakan, memikirkan sesuatu dengan tenang. Dan melakukan juga dengan tenang. Dan waktunya juga biasanya tidak terlalu sempit. Makanya waktu tadi saya katakan, berarti dia nggak ada dong objek-objek premeditatus tadi. Dia nggak punya. Kenapa? Karena dia nggak sempat berpikir dengan tenang. Dia ngomong begitu. Tak tahu, Jok. Tahu, Jok. Di Wayet Nam itu ada pidana kurungan. Pidana kurungan itu berpindah pengganti berhadap dengaraan. Nah, itu dikatakan di situ. Paling tinggi pidana kurungan itu adalah 8 bulan. Jadi, agak berat saya kira kalau waktu itu untuk bisa memutuskan angka yang terlalu fantastis, biasanya sih jarang dikabulkan menurut saya. Karena kan seakan-akan ini, ya mohon maaf ya, nyawa manusia sih. Bahkan ada yang, ini ada yang meninggal juga ini ya. Ya, mohon maaf ya, nyawa manusia nggak bisa dihitung. Sementara, psikiater Natalia Rahjanti menjelaskan, pengania yang terencana biasanya terjadi dengan emosi pelaku yang terkontrol baik dan dilakukan dengan menyusun aspek spesifik. Niatnya nggak melakukan tindak kekerasan, tapi berakhir dengan kekerasan yang sifatnya sadistik, itu dimungkinkan gitu. Kalau misalnya orang ini tadi, dia udah dari awal dalam kondisi marah dan dia udah punya ekspektasi dan dia udah frustrasi gitu. Nah, terus di situasi itu dia tidak mendapatkan harapannya. Itu kemungkinan untuk orang ini jadi agresi, nggak sangat mungkin gitu. Sidang tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi pihak Mario Dandi untuk menghadirkan saksi dan ahli meringankan. Mario Dandi Satrio dijerat pasal penganian berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan, Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10 dari Apa Kali Dijerat untuk nanti kekerasan jari di hadirti pada situasi ini untuk nanti kekerasan jari. Jari sehingga di lokasi ini dibuat-bukaan urus imposing. Terima kasih.